Dikenal di dunia hiburan sejak tahun 2000-an, artis dan model Sintiara Alona mulai mencuri perhatian setelah membintangi film Kutunggu Jandamu di tahun 2008. Artis kelahiran Gerobogan, tanggal 7 Juli 1985 ini tercatat telah membintangi sejumlah judul film dan sinetron. Di antaranya seperti Setan Budek, Susuk Pocong, Hantu Binal Jembatan Semanggi, juga sinetron seperti Cinta Fitri Season 1 dan Titip Rindu. Selain menjadi bintang sinetron dan film, Sintiara Alona ternyata juga menekuni dunia bisnis, dari properti hingga kendaraan mewah. Dia diketahui memiliki Hotel Alona yang terletak di kawasan Kreo Selatan, Larangan, Kota Tangerang. Di tahun 2019, Sintiara Alona diketahui mencoba berbisnis aplikasi Bigo. Soal hubungan Asmara, kisah cinta Sintiara Alona juga hampir mirip sinetron. Alona sempat beberapa kali dikabarkan gagal menikah. Di tahun 2017, Alona gagal menikah dengan Raden Chandra. Sebelumnya, dia juga batal membawa hubungannya dengan aktor Guntur Trioga di tahun 2011. Dia juga sempat dikabarkan dekat dengan Vian, keponakan musisi Anang Hermansyah. Di tahun 2012, keinginan Alona untuk merajut hubungan Asmara kembali pupus, ketika pria bernama Albert tak hanya kedapatan berselingkuh darinya tapi juga menyeretnya ke dalam bui karena kasus pemalsuan paspor. Belum cukup perjalanan cintanya, di tahun 2016 dia sempat dekat dengan seorang pria yang berprofesi sebagai polisi, tapi hubungannya kembali kandas di tengah jalan. Terima kasih telah menonton!